Intro Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Perdana Pengujian Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diajukan oleh Muhammad Soleh selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan juga sebagai Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia IKAHI Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman berlangsung pada Senin 19 November 2012 Dalam penjelasannya, Kuasa Hukum Pemohon Lilik Mulyadi menjelaskan Pemohon selaku Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia dan juga Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Lebih lanjut, Lilik Mulyadi menegaskan bahwa adanya kriminalisasi dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang yang menyebabkan adanya kriminalisasi terhadap Hakim dalam menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat Selain itu, pembentuk Undang-Undang seharusnya tidak berpikir sempit ketika menetapkan ketentuan kriminalisasi bagi Hakim Karena secara konstitusi, Hakim diwajibkan untuk bersikap independen dan parsial dalam sistem peradilan yang bebas dan tidak berpihak Oleh karena itu, pemohon menilai Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Panjirawan Hamdi, MKTV News, melaporkan